Yang menyebutkan Presiden Joko Widodo batal melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri menimbulkan reaksi Desmond Mahesa, anggota Komisi 3 DPR-RE. Ia mengatakan dengan pembatalan itu Presiden telah merusak prosedur ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang. Desmond Mendesak, Kepala Negara segera melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri yang telah disetujui DPR karena telah lulus fit and proper test yang dilakukan anggota Komisi 3 DPR-RE dan dikukuhkan sebagai calon Kapolri. Jika Presiden tidak melanjutkan pelantikan maka Joko Widodo dengan hak prerogatifnya dapat menonaktifkan Budi Gunawan sebagai Kapolri setelah dilantik. Saya pikir DPR harus melakukan tindakan interpelasi atau angkit sekalian atas proses ini ya. Saya pikir segala pelanggaran hukum yang terjadi di pemerintahan Jokowi ini harus kita tingkatkan. Ini melangkah di sumpah jabatan. Salah satu adalah memberian izin perpanjangan terhadap repot. Ini jelas-jelas melanggar undang-undang menerba pasal 170. Ini harus dilakukan hak angket. Ini juga harus dilakukan hak interpelasi. Jadi jangan sampai pembiaran pelanggaran undang-undang ini DPR giam. Ini yang aneh dengan DPR ya. Nah tolong kalian cebarkan ini ada yang aneh dengan DPR kalau tidak bersikap atas pelanggaran undang-undang yang dilakukan Jokowi berarti ini melanggar sumpah.